oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita review hot air gun produk dari nankai merknya nankai ini powernya 1000 sampai 1500 watt 220 volt untuk suhunya yang volume 1 ini ada volume 1 kemudian off dan volume 2 volume 1 suhunya 300 volume 2 bisa sampai 600 derajat celcius ini logam kemudian bahannya yang ini plastik ABS untuk ventilasi udaranya ini konstan banget ini cepet banget panasnya nanti kita tes untuk plastik kemudian kertas bisa gak ini ya ini kita akan coba untuk stereo foam dulu ya kita tes efeknya gimana kalau untuk ke stereo foam langsung ke langsung ke langsung ke lele langsung ke lele Oke next kita coba Untuk plastik ya Ini ada batu di dalamnya Kita coba tes ya Iya hasilnya bisa ya Buat packing-packing Untuk lapisan plastik ini Kalau mau dipakai Biar barang nyaman Tidak berdebu bisa pakai Hot gun ini Oke ini kita coba Ke kertas ya Ini kertas Agak lembab ya Ini kertas untuk Lambaran kaca Coba nanti bisa terbakar atau enggak ya Kita tunggu ya Kita coba beberapa detik Mantap Mantap lho Ngeri Jangan lupa disubrek-subrek lho Mantap ini barangnya Oke jadi Fungsi alat ini Hot gun atau hot air gun Hit gun ini Atau heat gun Itu Untuk memanas ya Jadi biasanya digunakan untuk Tukang-tukang sablon Untuk pasang Skotlet Kaca film Untuk mengelupas cat bisa Untuk melepas baut yang sudah berkarat bisa Ini pernah saya pakai juga ya Untuk Mengangetin lauk Jadi biar enggak berminyak Tambah berminyak Jadi Semacam kayak KFG itu Tinggal dipanasin aja pakai ini Jadi enggak bertambah minyak Langsung cepat banget panasnya Nah ini untuk melupas cat bisa Nanti next time kita bikin video yang lain lagi ya Jadi itu ya Kegunaan-kegunaan Kegunaan fungsi alat ini ya Tapi kalau Anda mau beli alat ini Ingat ya Listriknya Paling tidak 2.200 Biar aman ya Karena ini bisa sampai 1.500 watt Jadi untuk Listrik di rumah Anda Harus minimal 2.200 Atau 1.300 Tapi cuma pakai Power yang satu aja Oke Gitu dulu ya Video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe Like dan komen Jangan lupa share juga ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa subscribe